Intro Hai adik-adik, selamat datang di Bimbal Teridaya Ketemu sama Kak Erna lagi ya, kita belajar biologi bareng Gimana? Udah pada siap? Oke, kali ini kita masih akan belajar bareng tentang klasifikasi mahluk hidung Cuma kali ini kita akan membahas tentang penamaan spesies atau aturan atau tata nama adalah memberi nama pada suatu organisme atau spesies Nah, ada aturannya nih, aturan itu disebut juga dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda Jadi kali ini kita akan membahas tentang binomial nomenklatur yuk Binomial nomenklatur atau tata nama ganda Nah, ternyata untuk pemberian nama spesies ini ada aturannya Jadi setiap organisme yang memiliki ciri yang berbeda, terutama kekerabatan yang juga berbeda pasti punya nama spesies yang berbeda Jadi memang tidak boleh sama Nah, individu yang memang spesiesnya sama itu baru yang boleh punya nama latin atau nama spesies yang sama Nah, aturannya seperti apa? Jadi ada beberapa nih aturannya Yang pertama, nah dalam penulisan nama spesies itu biasanya terdiri dari dua kata Kemudian katanya ini berasal dari bahasa latin, asal yang dilatinkan Nah, kenapa pakai bahasa latin? Karena ini berhubungan dengan perkembangan sains saat peradaban Yunani Kuno dulu gitu Kemudian bahasa latin itu adalah bahasa yang tidak bertambah kosa katanya Jadi beda sama bahasa Indonesia Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya suka ada penambahan kata nih Jadi kamus besar bahasa Indonesia juga setiap tahunnya akan di-update Karena misalnya kayak istilah daring atau dalam jaringan, unduh itu kan merupakan kata-kata yang baru gitu Kemudian yang berikutnya dari dua kata bahasa latin ini Nah, kata yang pertama Itu berperan sebagai petunjuk genus Nah, ada yang masih ingat genus itu apa guys? Yes, kita sebut juga dengan marga sama aja Kemudian di kata pertama ini juga harus diawali dengan huruf kapital Harus banget Gitu Kemudian, tadi kan harus dua kata tuh Kemudian kata keduanya gimana nih? Jadi untuk kata kedua Nah, kata keduanya ini berperan sebagai petunjuk spesies Atau spesies itu nama lainnya kita sebut juga dengan jenis ya Kemudian untuk petunjuk spesies ini diawali dengan huruf kecil aja ya Kalau selesai Diawali dengan huruf kecil Nah, kemudian dalam penulisannya seperti apa nih? Jadi untuk penulisan nama spesies sendiri ini biasanya harus diberi garis bawah yang terpisah Nah, atau kalau kalian nulis nama latinnya itu diketik Maka dalam penulisannya itu harus dicetak miring Atau di atlet lah ya Gitu Mudah ya? Sampai sendiri dulu paham? Oke, contohnya yuk Halo, untuk contohnya misalnya nama latin apa ya? Kalau minumannya lagi hidup sekarang Misalnya, kopi Yaitu Ovea Misalnya kopi Arabica nih Maka nama spesiesnya Ovea Arabica Nah, tadi kata pertama berperan sebagai Yes, tadi kata pertama berperan sebagai petunjuk Gengos Kemudian Gengos sendiri diawali sama huruf kapital ya Kemudian yang kedua Arabica Kata kedua itu tadi berperan sebagai petunjuk Spesies atau jenis Dan diawali dengan huruf kecil Nah, kalau ada individu yang memiliki nama spesies Yang sama persis Berarti nama depannya sama nama belakangnya juga harus sama Meskipun ada juga sih ya Nama beberapa individu atau organisme Yang ada kata belakangnya lagi Biasanya sebagai tambahan Kalau untuk tumbuhan Itu kata ketiga Berperan sebagai petunjuk varianasi ya Tapi, kalau untuk di hewan Nah, kata ketiganya ini berperan sebagai Sub-spesies Jadi, kalau secara umum sih Cukup menuliskan genus dan juga spesiesnya Nah, kalau individu yang dikatakan satu spesies Itu yang seperti apa? Jadi, sebenarnya definisinya Individu satu spesies itu adalah Individu yang ketika mereka melakukan perkawinan Atau pelumpuran sel kelamin Maka akan menghasilkan keturunan yang vertil Atau keturunannya itu Mampu memiliki keturunan berikutnya lagi Tapi, kalau beda spesies Ya wes, berarti ini keturunannya itu Dia bersifat steril Atau tidak bisa memiliki keturunan lagi Sampai di sini, sudah paham? Oke, kita review sedikit ya Jadi, untuk tata nama spesies Atau tata nama organisme Ada aturannya Aturannya itu disebut juga dengan Binomial momentator Oh ya, ini itu dicetuskan oleh Bapak Aksonomi Ini yang disebut Bapak Karolus Hinaeus Ini biasanya suka ada kalau disoal-soal Soal banget jauh dulu sih ya Ini tadi disebut juga sebagai Bapak Aksonomi Kemudian aturannya secara umum Ada tiga yang pertama Harus terdiri dari dua kata bahasa latin Kemudian kata pertamanya Berperan sebagai petunjuk genus Yang diawali huruf kapital Kemudian kata keduanya Berperan sebagai petunjuk spesies Yang diawali sama huruf kecil Lalu, penulisannya itu Harus diberi garis bawah terpisah Atau boleh juga dicetak miring Seperti itu Semoga bisa membantu kalian Dalam belajar di rumah Tetap semangat Kita ketemu lagi di video yang lain Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa